memberikan jaminan sosial kepada seluruh personelnya Bawaslu Kota Waringin Timur mendaftarkan personelnya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan kerjasama jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jam Sostek Cabang Sampit dengan Bawaslu Kota Waringin Timur diberikan kepada seluruh personel Bawaslu Kota Waringin Timur petugas pengawas kejamatan sebanyak 51 orang petugas bawaslu tingkat desa 185 orang serta pengawas tempat pemungutan suara 892 orang jaminan sosial ini untuk memberikan perlindungan kepada seluruh petugas bawaslu hingga ke tingkat bawah agar mereka dapat merasa lebih tenang dalam menjalankan tugas mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Timur Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Tohari menjelaskan jaminan sosial ini penting mengingat kerja petugas bawaslu di lapangan cukup beresiko dan berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya di mana terdapat satu petugas bawaslu yang meninggal dunia saat sedang bertugas cukup mengkhawatirkan ketika ada perjalanan disana disana juga ada beberapa riam dan dengan adanya itu maka kemudian ini cukup beresiko bagi pengawas pemilu kalau bicara tentang perilaku politisi ini memang tugas-tugas pengawasan memang rawan intimidasi dengan adanya jaminan ini kawan-kawan petugas pengawas TPS tidak perlu was-was lagi jadi apa yang dilakukannya berkaitan dengan risiko kecelakaan kerja dan seterusnya terhadap mereka sudah ada jaminan dari BPJS ketenang kerja dalam perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian jaminan kecelakaan kerja ini memberikan perlindungan kepada peserta kami jaminan sosial ini berlaku secara berkelanjutan untuk personel Bawaslu Kota Waringin Timur namun untuk pengawas tempat pemungutan suara jaminan sosial ketenaga kerjaan yang diberikan hanya berlaku selama satu bulan Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur selamat menikmati selamat menikmati